Hai para pecinta bola selamat datang di saluran kami. Di sini kami membahas berita bola terbaru atau berita bola terbaru hari ini. Tidak usah berlama-lama, ayo ke inti videonya. Apakah ini pertanda buruk bagi Timnas Indonesia, di mana baru-baru ini media Malaysia secara mengejutkan memberi pujian setinggi langit untuk Timnas Indonesia, lantas apa pujian media Malaysia ke Timnas Indonesia? Seperti kita tahu performa Timnas Indonesia sejauh ini benar-benar luar biasa. Terutama setelah mengalahkan Vietnam di Maidin Stadion 3-0, ditambah Garuda Indonesia saat ini sukses menduduki peringkat kedua di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dan anak Asuh Shintayong. Berpeluang untuk melaju keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, namun menariknya berkat performa gemilangnya Timnas Indonesia malah dapat pujian dari negara tetangga yakni Malaysia, beginilah pujian dari media Malaysia, 11 pertama Indonesia yang mampu mengguncang Asia. Upaya mereka Indonesia tiada henti dalam mendatangkan talenta-talenta hebat dari benua Eropa yang membuahkan hasil dan tidak mustahil mereka Timnas Indonesia akan mengguncang Asia di masa depan, tulis media Malaysia Tajuk Makan Bola dalam sebuah artikelnya. Susunan pemain utama Indonesia melawan Vietnam memberikan sinyal bahwa mereka akan menjadi kekuatan baru di Asia di masa depan ketika beberapa pemain Indonesia bermain di Liga Utama Eropa, tambah media Malaysia Makan Bola, nah bro apakah kalian setuju dengan pendapat Makan Bola? Silahkan beri jawaban di bawah ya. Salah satu bek andalan Timnas Indonesia Elkan Bagot mengalami masalah saat Garuda Indonesia menghadapi Vietnam pada babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kemarin. Dan karena sang pemain mengalami cedera Sin Taeyong memutuskan untuk mencoret Elkan dari skuad Timnas Indonesia. Dan akhirnya keputusan yang diambil Sin Taeyong menimbulkan tanda tanya. Pasalnya pelatih berkebangsaan Korea Selatan tersebut tidak menyebutkan detail terkait cedera yang dialami Elkan Bagot. Namun meski begitu Sin Taeyong tidak dapat disalahkan. Karena di sisi lain kubu Bristol Rovers juga tidak memberi penjelasan mengenai kondisi Elkan, dan tentu ini membuat sebagian fans penasaran. Pasalnya pada pertandingan menghadapi Lincoln City atau 5 hari sebelum jeda internasional kondisi Elkan tidak terlihat mengkhawatirkan. Namun rasa penasaran fans akhirnya bisa hilang setelah manajer Bristol Rovers yakni Matt Taylor buka suara terkait kondisi Elkan Bagot. Beginilah komentar dari Matt Taylor. Elkan Bagot tidak terlibat dalam jeda internasional karena masalah betis yang dideritanya. Namun dari daftar pemain yang tidak tersedia menjelang jeda internasional, saya rasa tidak ada pemain yang segera kembali, kata Matt Taylor. Dan perlu kalian tahu sejauh ini Elkan masih absen membela Bristol Rovers termasuk pada pertandingan menghadapi Port Valley malam tadi. Sepertinya Elkan masih dalam perawatan untuk pemulihan cederanya. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang gak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa guys. Terima kasih telah menonton.